Selamat menikmati. Beginilah kondisi dusun kajar kuning pada minggu 4 Desember sore setelah disapu awan panas. Rumah-rumah warga yang ditinggalkan penghuninya tidak lagi terlihat utuh. Sebagian bahkan dalam kondisi miring karena diterpakuatnya guguran awan panas. Kepulan uap tampak masih menyelimuti semua sisi dusun kajar kuning. Aroma belerang juga tercium sangat kuat hingga memekakkan hidung. Hawa panas dari material erupsi masih terasa meski hujan sempat mengguyur wilayah tersebut. Kondisi mengerikan ini seolah membuat dusun kajar kuning tampak seperti desa mati. Bupati Lumajang Tori Kulhak langsung terjun ke lokasi untuk melihat situasi pasca erupsi. Sejumlah warga juga kembali ke rumahnya berharap masih ada hewan ternak yang bisa diselamatkan. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan 2.219 warga harus mengungsi. Pemerintah setempat telah menyediakan 12 titik pengungsian. Pemerintah setempat telah menyediakan 12 titik pengungsian.